Menteri Koordinator Perekonomian Air Langga Hartarto menerima kunjungan Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Wilbur Ross, untuk mendiskusikan investasi di berbagai sektor di Indonesia, serta finalisasi review sistem tarif preferensial atau GSP. Pertemuan Air Langga Wilbur Ross dan juga Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi ini berlangsung sekitar satu jam. Usai pertemuan, Menko Perekonomian Air Langga Hartarto mengungkapkan berbagai isu dibahas dalam pertemuan ini antara lain terkait dengan kerjasama dagang dan investasi yang sudah berlangsung 70 tahun dan juga tentang finalisasi review sistem tarif preferensial atau GSP yang diharapkan segera dilakukan. Indonesia akan mengirim tim di bawah Kementerian Perdagangan ke Amerika Serikat. Air Langga juga mengatakan banyak perusahaan Amerika yang ingin memanfaatkan perkembangan ekonomi di Indonesia, termasuk Tesla dan Honwell. Air Langga pun memastikan pemerintah Indonesia akan memfasilitasi perusahaan Amerika yang ingin berinvestasi di Indonesia. Pada prinsipnya pemerintah akan memfasilitasi termasuk mempermudah karena ada permintaan juga batasan-batasan mengenai permodalan dan kemitraan. Nah ini yang dijadikan dalam waktu tiga bulan pemerintah sedang akan memperbaiki yang kami masukkan dalam omnibus luar.